selamat menikmati membuat komposisi musik sederhana dengan menggunakan aplikasi yang ada di Android dan iOS Apple sekarang kita ada di iPad kita akan pakai GarageBand kita akan melanjutkan tugas yang minggu lalu ini tugas yang minggu lalu minggu pertama drum sudah beres minggu kedua bass kemudian minggu ketiga yang kemarin minggu kemarin adalah membuat chord harmony chord harmony chord harmony dengan menggunakan art musik grand piano sama gitar akustik nah hari ini kita akan membuat lead instrument dan lead vokal jadi kita akan memasukkan melodi inti kalau enggak ya lead lead instrument men dalam bentuk melodi inti di sini serayan akan memasukkan melodi lagunya let it go let it go let it go seperti itu tapi kita coba play dulu nih yang minggu lalu ya kita cek yang minggu lalu metronomnya belum dihidupin kita hidupin dulu nah apabila suara piano lebih besar suara bass terlalu kecil nah kalian bisa set up dengan menggeser ini set nah kalian bisa geser tuh suaranya piano kayaknya terlalu besar kita kecilin disini nah saya kecilin disini nah bassnya dibesarin gede boleh tinggal digeser aja tuh oke oke setelah sudah udah oke sih tinggal kekiriin aja balikin lagi nah kita stop dan ini hapus dulu nih hapus dulu oke nah kita akan membuat lead instrument dengan menggunakan disini ada apa aja kalau di IOS ya ada keyboard kita bisa membuat lead instrument dari keyboard atau dari ini musik tradisional tapi jangan kita gak pake dari gitar juga bisa dari string juga bisa dari vokal audio dari nyanyi jadi dari vokal kita juga bisa nih kita akan membuat nanti dari audio recorder ya dengan kita bernyanyi tapi kita akan sekarang kita akan membuat dari keyboard dulu nah kemarin kan grand piano sekarang kita akan ganti ini ada lead lead scene lead kita pake hyperdance mungkin ya kita denger dulu hyperdance suaranya gimana oh suaranya terlalu tajam ganti dance anthem coba ya wow masih tajam juga coba nih playful melody hmm nah ini enak-enak enak nih oke done nah kita akan siap rekam kita nanti milihnya playful melody oke kita akan rekam jangan lupa kita masuk di bar kedua ya jadi jadi nanti ini melodinya nah nanti nadanya bakal ada di tulisan di bawah nanti ya jadi oke kita akan coba rekam ya siap let's go selamat menikmati Oke, kita akan cek Hasilnya kita akan cek Di sini tracknya Hmm, tracknya sudah ada tuh Kita dengerin ya Kita matiin metronomnya Suara drumnya kurang besar Kita gedein ya Biasa gini, nah drumnya gedein Oke, begitulah Memainkan leadnya Jadi kita main melodi intinya Melodi intinya lagu ini adalah Let it go Nah sekarang kita akan Membuat Take Vokal Nah, kalau untuk take vokal Kita tinggal tambah lagi di sini Terus pilih audio recorder Nah, ini dia Eh, mana Nah Nanti ada keluar di mic-nya Nah, tes, tes Tuh Tapi, kalau kita mau cek ini Harus memakai headphone Atau kita Tuh, kalau kita hidupin monitornya bakal kedetek Kita coba serayan nyanyi tanpa pakai headphone dulu ya Jadi suaranya bakal terdengar Kita coba ya Kita akan record Oke Coba kita akan record Memakai suara langsung dari Mikrofon yang ada di iPad Siap? Let's go Wait Setelah yang lupa Tidak ada ketukannya Kita hapus Hapusnya mana ya Oh, ini di led Oke Kita akan coba record Metronomnya udah hidup Oke, sekarang metronom udah hidup Play Let it go Let it go Let it go Anything more Let it go Let it go Oke kita coba dengerin ya Kita coba dengerin Hasilnya dulu liat Nih hasilnya dalam bentuk Kalau ini dalam bentuk midi Nah ini dalam bentuk audio Oke Kita denger ada noise nya enggak Ya kita dengerin dulu Ya Ya kalau tidak memakai headphone Maka suara Suara Semua yang ada musik ini di play Di speaker itu terdengar Jadi kita harus memakai headphone Atau earphone Untuk merekam suara kita Oke Serayan akan coba merekam Suara dengan menggunakan headphone Oke Serayan akan siap-siap dulu Oke sekarang Serayan mau Buat dengan menggunakan headphone Jadi suaranya tidak akan terdengar nanti Jadi pas Serayan rekam Suaranya adanya di headphone Jadi tidak akan terdengar Jadi tidak akan terdengar Tapi nanti hasilnya Serayan akan share Oke Sekarang kita coba rekam Oke Kita akan coba merekam Oke Nah ini Oke Ini bakal kita hapus Kita hapus dulu ya Yang ini ya Kita hapus dulu Hapusnya double klik Oke Terus delete Oke Kita rekam Cek dulu micnya Double klik Nah Cek Cek Nah Sekarang Suaranya tidak akan terdengar di speaker Karena Serayan sudah pakai headphone Oke Sekarang kita coba Metronomnya Jangan lupa hidupin dulu Untuk aba-aba Kita akan rekam Let it go Let it go Tidak akan terdengar di speaker Tidak akan terdengar di speaker Tidak akan terdengar di speaker Let it go Let it go Let it go Turn away And slam the door I don't care What they're going to say Who Oke Nah Udah di stop ya Kita cek dulu hasilnya Cek sebelah sini Oke Nah ini sudah hasil Lebih bersih tuh Karena Serayan pakai headphone Kalau pakai headphone Ya Kalau ini Nah Kalau pakai headphone seperti ini Suaranya tidak akan kedengeran Jadi Hanya Hanya suara Dari headphone aja Kita dengernya Jadi Vokal Pada saat kita merekam Tidak terdengar Oke Bikin Nah Ini hasilnya Nah kita akan cek ya Nah kalau ceknya Serayan bakal cabut Headphone ya Jadi cabut dulu nih Kita akan denger sekarang ya Play Let it go Let it go Let it go I'm making time And anymore Let it go Let it go Turn away Oke di stop Nah hasilnya udah jelas kan Lebih bagus daripada yang pertama Oke berarti cara rekamnya Kalau untuk audio Audio recorder Kita harus menggunakan headphone Kalau tidak earphone Oke Jangan lupa tugas Tugasnya Disubmit Berarti sudah complete Satu komposisi Kita sudah selesai Oke Jangan lupa disubmit ya Oke bye bye Thank you Sampai jumpa 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 Sampai jumpa